Pesawat Citilink KG-307 mendarat darurat di Bandara Juanda, Surabaya. Pendaratan darurat dilakukan karena sang pilot mengalami darurat kesehatan. Dirut PT Citilink Indonesia Dewa Kadek Rai 21 Juli 2022 menjelaskan kronologi pendaratan darurat ini. Penerbangan KG-307 rute Surabaya ke Ujung Pandang diberangkatkan sesuai jadwal pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah kurang lebih 15 menit mengudara, penerbangan tersebut kembali mendarat di Surabaya dikarenakan pilot kami mengalami darurat kesehatan. Pesawat tersebut telah mendarat kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya dengan baik dan selamat. Petugas darat bersama seluruh stakeholders di Bandar Udara Juanda, Surabaya telah mempersiapkan prosedur penanganan evakuasi darurat kesehatan dengan sangat cepat dan baik, dan pilot telah ditangani oleh pihak dokter di rumah sakit terdekat. Petugas Citilink Indonesia di Surabaya telah menginformasikan dan memberikan penjelasan kepada penumpang serta memberikan service on ground, dan penumpang dapat menerima informasi tersebut dengan baik. Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang, Citilink Indonesia melakukan penggantian pesawat serta seluruh kru, dan penerbangan tersebut telah diterbangkan kembali pada pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Kami manajemen Citilink mengucapkan turut bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian pilot kami, yang selama ini dikenal sangat baik dan memiliki dedikasi yang tinggi selama bertugas, serta kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyaman yang terjadi. Almarhum akan diterbangkan langsung pada hari ini dari Surabaya menuju Jakarta dan jenazah akan disemayamkan di Jakarta sesuai dengan penanganan prosedur yang berlaku. Terima kasih.